Intro Halo guys Kembali lagi bersama Mr. Gecko Kali ini Mr. Gecko lagi berada di Terracuta Yaitu di Jalan Utama Kuta Jalan Legian Hari ini Mr. Gecko bakal mengajak kalian melihat situasi terkini Situasi terkini di Jalan Legian Kuta Dan kita lihat Jalan Perayaan Tahun Baru 2021 Terkini terpantau sangat ramai Jalan terlihat agak sedikit macet Jadi inilah situasi jalan Utama Legian Ini jalan yang tidak pernah sepi Jadi meskipun masih banyak toko-toko atau restoran yang masih hidup Tapi sudah banyak wisatawan Lokal maupun asing yang Kekepunan sudah berada di Bali Sudah melewati Ketopolisasi jalan ini Tadi nih Jadi teman-teman Sekedar informasi Jadi Jalan ini Jalan ini Disilahkan sebagai City Diversuit Jadi 24 jam Di hari-hari biasa Di sonik biasa Jalan ini tidak pernah sepi Selalu ramai dengan pengujung Apalagi malam hari Jadi buat kalian Yang dimerayakan Saat ini Situasinya 4 tahun Sudah Ramai Jadi buat kalian yang Mengingin sekedar jalan-jalan Atau yang out Di akhir tahun Atau pengujung tahun 2020 Masih bisa Untuk nikmatinya Karena Panjuran Diversuitnya Tepat Untuk panasih Jalan-jalan Setelah ini Kita kasih Satu jam Sekolah-sekolah Jadi Situasinya Ramai lalu Lintas Kodokomak Diversuit Sepi Nah Di Kiri Saya Di kiri Saya Ini adalah Jantung Dari Kuta Lagihan Yaitu Monumen Ground Zero Monumen Ground Zero Adalah Salah satu Monumen Bom Bali Bom Bali Di tahun 2004 Ini adalah Ground Zero Yaitu Monumen Bom Bali Bom Attack Di tahun 2004 Di sana Kalian akan melihat Daftar-daftar Atau Poban-poban Tragedi Bom Bali Jadi Kita akan Terus Keliling Untuk Melihat Bagaimana Keadaan Kuta Hari ini Gasball Guys Gasball Tetap Ikuti Mister Kiko Hari ini Karena Mereka Yang Mengajak Kalian Menihat Situasi Terkini Sekitaran Utra Seminya Canggu Jadi Buat Kalian Yang 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 Pengen Merayakan Atau Menikmati Suasana Malam Hari Di Ujung Tahun 2020 Yang Sekiranya Mungkin Bisa Membaju Perjalanan Kalian Jadi Aksa Parsot Pada Buka Semua Guys Ini Dalam Hujung Dari Jalan Segian Sangat Disayangkan Ya Guys Tahun 2020 Kita Lewati Dengan Selaku Galau Berta Orang Galau Jadi Kalau Dari Arbun Tara Kalau Kalian Belok Ke Kanan Kalian Menuju Pantainya Dan Selo Ke Akan Mengajak Kalian Kekiri Jadi Kita Akan Lihat Dulu Situasi Saat Ini Dari Timur Situasinya Masih Terpantau Lumayan Ramai Meskipun Tidak Seperti Pada Umum Ya Macet Kita Akan Terus Guys Melihat Keadaan Saat Ini Kita Akan Ajar Kalian Untuk Melihat Situasi Pantai Kuto Juga Jadi Jangan Skip Video Ini Nikmati Terus Perjalanan Mister Gecko Hari Ini Ini Konten Pertama Kali Mister Gecko Ngevlog Pakai Motor Guys Jadi Buat Kalian Dukung Selalu Channel Mister Gecko Semoga Channel Mister Gecko Bisa Memberikan Informasi Informasi Terupdate Seputaran Periwisata Di Bali Pokoknya Gaspol Terus Gaspol Jangan Kasih Gendor Kita Nikmati Hari Untuk Meningkatkan Imun Tubuh Jangan Stres Kalau Stres Kalau Kalian Turun Jadi Ini Situasi Kita Berada Di Jalan Paku Sari Jalan 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 Bagung Sari Jalan Salah Satu Pantai Yang Sangat Rekam Di Bali Akhirnya Pulau Bali Pantai Kuta Sari Tuk Jalan Sari 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 Hai balik jadi tetap dimanapun kalian mana kita lingkungan kalian kita belok kanan kita menuju time square nya Kuta ya darah sini kalian akan melihat atau menjumpai shop-shop brand-brand internasional guys ini adalah time square centum yang menakutkan situasi sangat sepi masih banyak untuk buku yang untuk di Bali sekarang lagi jam sebelum siang tidak terlihat adanya persiapan untuk perayaan tahun baru nanti malam jadi nikmati pergantian tahun baru ini apa adanya yang penting kita semua dalam keadaan sehat karena kesehatan lebih berharga dari segalanya guys kita sekarang melok kiri dan sekarang berada di gerbang itu masuk pantai kuta yang di sebelah kanan saya ini adalah Hard Rock Bali Hotel dimana situasi kuta saat ini cuaca di sini cukup cerah walaupun matahari tidak terlalu menyengat tinggi tinggi nah ini adalah Hard Rock Hotel Bali nah ini adalah Hard Rock Hotel Bali nah Hard Rock Partai yang terletak purchase terhadap pantai kita sepertinya pantai yang ditutup pada semua depan masjid diutup dengan garis kuring ada perayaan apa-apa di pantai kuta saat ini ini adalah jalan pantai kuta ini adalah jalan pantai kuta jalan yang terletak purchase di depan pantai kuta guys jadi apanya pantainya ditutup sayang sekali kita tidak bisa memasuki pantainya karena tempat ini disterilkan jadi sebelah kanan saya ini adalah salah satu hall yang terbesar dan tempat terbaik di kuta yaitu beachwalk Bali beachwalk Bali ini adalah salah satu mall yang menyajikan atau menyediakan brand-brand internasional yang dimana desainnya tidak lepas dari arsitektur Bali jadi di depan nampaknya ada pengecekan guys karena ada beberapa ada beberapa polisi yang sedang melakukan penyederilan wilayah jadi kita akan lihat situasi-situasinya seperti apa yuk ikuti mister gecko jadi buat kalian yang ingin berjalan-jalan atau menikmati suasana di pantai kongresan ini kepatau macet dan banyak polisi yang sudah berjaga-jaga daerah jadi guys buat kalian yang ingin tahu situasi beachwalk kalian bisa lihat channel mister gecko beachwalk Bali tempat negrom terbaik di Bali jadi kalian bisa lihat bagaimana situasi beachwalk di dalam jadi ini persiapan untuk jadi ini persiapan situasi atau pengamanan untuk acara nanti malam situasi nanti malam meskipun tidak tidak apa namanya tidak ada acara spesial untuk menyambut tahun terbaru tapi saat ini polisi sudah mulai berjaga-jaga untuk keamanan pengunjung nanti malam meskipun masih tidak nanti tapi namanya perayaan tidak akan pernah bisa nanti malam jadi tempat-tepat karena situasi pantai puse ditutup dan sedang dalam pencetirilan untuk keamanan nanti malam banyak yang sekali bisa melihat situasi pantai puter dalam ini jadi demikian info yang bisa minta itu sampaikan semoga perayaan nanti malam bisa berjalan dengan acara dengan jangka kesehatan jangka keamanan ini dengan kesehatan masalah yang utama ini sekali lagi selamat tahun baru 2021 setelah di tahun 2021 ini segala sesuatu yang masih tertundaan di tahun 2020 akan tercapai dan sukses selalu buat kalian semua guys salam dari bali salam dari Mr. Keiko bye-bye bye